Kalo ngomongin baper pasti kita sering Kita Yah yang masih sendiri Kalo udah berdua Insya Allah udah gak gampang baper Kalaupun baper Recoverynya tuh gampang Kalo bapernya di luar Tinggal pulang ke rumah Kalo bapernya di rumah Tinggal keluar aja Nabi pernah baper? Pernah walaupun baper nabi itu Baper visabilillah ya Kenapa saya bilang baper visabilillah? Karena bapernya karena da'wah Kalo kita Bapernya karena Masa lalu Baper ngeliat tadi Mantan udah bahagia Itu rasanya Kayak luka yang dikasih Apa? Garam Makin perih Udah terluka Dikasih lagi garam Udah jatuh ketibaan Tangga Tapi kalo kita udah bahagia duluan Ngeliat mantan udah kayak gitu kan Gak terlalu baper ya Biasa aja Gak nyesel Kenapa? Kita juga udah Duluan bahagia Ini bapernya kita Kalo bapernya nabi Baper visabilillah Bapernya nabi itu Karena da'wah Salah satu ayat Baper Di awal-awal da'wah itu Surat Al Munjamil Kenapa nabi baper? Di luar tuh Banyak yang Mencelah nabi Banyak yang Memfitnah nabi Banyak yang Menghina nabi Banyak yang menyakiti nabi Akhirnya nabi Sedih Kan baper kan? Akhirnya nabi Sedikit Kecewa Nah itu bapernya nabi Pulang ke rumah Ke rumah Khadijah Radiyallahu anha Sampai di rumah Baper itu Reda Secara Pelan-pelan Kenapa bisa kayak gitu? Pertama reda Karena ngeliat wajah Khadijah Wajah Khadijah itu Obat buat nabi Kemudian sentuhan Tangan Khadijah Dibelai sama Khadijah Nabi istirahat Tidur karena nabi pulang Sudah malam banget Sudah capek Seharian Dihina Dicela Dicacimaki Direndahkan Disakiti Dimusuhi Seharian Bayangin keluar Habis subuh Cuman pengen berdawah nih Pulang-pulang Hampir tengah malam Pulang dalam keadaan Hampir gak ada satupun Yang beriman Yang kayak gitu tuh Sering nabi itu Ibarat kita Dari pagi sampai malam Keluar Gak ada Satu rupiah pun Yang bawa pulang Kan bapar ya Kalau yang kerja nih Apalagi kerjanya belum Belum Tetap Bukan sebagai employee Sebutlah kayak Usaha dagang Keluar subuh-subuh Pulang tengah malam Gak ada satupun Dagangan yang laku Nabi juga sering kayak gitu Cuman bukan dagangan Dakwah Keluar subuh-subuh Pulang malam Gak ada satupun orang yang Yang beriman Jadi gak ada yang close gitu Semuanya Ya ya deh Paling-paling gitu Kayak kita nawar-nawarin Apa gitu Oh yaudah saya ntar ikut Oh yaudah ntar Saya hubungin lagi Oh yaudah Kayak gitu-gitulah Kita kayak sales gitu kan Keluar pagi-pagi Gak jual barang Terus akhirnya kasih kartu nama Orang cuma basah-basi doang Mau beli Basah-basi doang Akan hubungi kembali Basah-basi doang Lagi apa Gak bawa duit Apalah segala macam Alasan Sampai malam Gak ada yang beli Satupun Padahal ada target Kalau kita dari perusahaan itu Minimal sehari Ngejual dua barang Misalnya Tapi sampai malam Gak ada yang ngelaku Sedih Kecewa Kadang-kadang ngerasa kayak Perlu Besok perlu keluar lagi Gak Ngerasa putus asa Kayaknya udah gak Akan berhasil Usaha ini Atau Dagangan ini Atau profesi ini Tapi gak sampai Ketingkat putus asa Tapi kecewa berat Sering Sedih luar biasa Itu sering Bukan sedih Karena beliau Dicelanya nih Tapi bukan tipe Kayak kita yang Baper karena dicela Tapi sedih Kepada orang yang mencela Kasihan gitu Makin dicela Nabi makin kasihan Sama dia Dan sedih Memikirkan nasib dia Nanti di akhirat Jadi kalau sedih Kita mikirin nasib sendiri Baper kita tuh Mikirin diri sendiri Bapernya Nabi itu Mikirin Orang lain Gimana nanti Kalau dia gak Ceringat hidayah Kalau dia meninggal Gimana nanti Di akhirat Saya gak bisa Nolong Karena kalau gak Masuk Islam Nabi gak bisa Nolong Gak dikasih izin Sama Allah Yang dikasih izin Cuman Orang yang bersyahadat Jadi Nabi Baper sedih Kecewa tuh Gara-gara Mikirin Nasib Orang lain Bukan mikirin Perasaan beliau sendiri Dan Bapernya tuh Sedih Sedih Berat Pas pulang ke rumah Ketopin tuh Pelan Assalamualaikum Dibukain sama Khadijah Perasaan Baju Nabi Kayak sedih banget Langsung Khadijah Nyiapin semua Cek Langsung Khadijah Nyiapin semua Untuk Beri kenyamanan Buat Nabi selimut Yang hangat Karena puncak musim dingin Diselimutin Nama Khadijah Terus Khadijah Gak mau Ngebahas Ada apa sih Cerita dong Cerita dong Gak mau Ngebahas sama sekali Yang penting Nabi nyaman aja Udah makan malam Langsung diselimutin Dibelai sama Khadijah Khadijah pengertian Lagi tidur Datang Jebel Ya Yuhal Muzam Mil Dipanggil sama Allah 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 itu lebih pengertian lagi Daripada Khadijah Karena Allah itu Halimun Tahu banget Isi hati kita Kita lagi baper Allah tahu Kita lagi sedih Allah tahu Kita lagi kecewa Allah tahu Allah tahu banget Ini kekasih Allah lagi sedih nih Kekasih Allah lagi kecewa nih Kekasih Allah lagi baper berat Dan bapernya tuh baper berpahala Baper Atau benda selimutnya Tapi fokus kepada kondisi Nabi Kenapa berselimut Kondisi Nabi kenapa beliau pulang ke rumah tuh Lah banget Dan akhirnya tidur dalam keadaan galau berat Dipanggil sama Allah Ini salah satu contoh ayat Nabi Baper Kayak bapernya ibu lah Pikiran anaknya Pas anaknya gak mau belajar Pas anaknya Misalnya Terlalu bagus nilainya Pas anaknya Ada masalah Pas anaknya sakit Kan ibu yang kebawa perasaannya Pikiran Sampai Dulu Pas Minggu Bulan pertama Saya pergi ke Mesir Saya pergi ke Mesir itu Menjelang Ramadan Berangkat ke Mesir Lama kemudian Masuk bulan Ramadan Terus lebaran Biasanya di masjid Kampung saya itu Yang takbir lebaran itu selalu saya Jadi saya udah habis subuh Pulang ke rumah sebentar Mandi Langsung balik ke masjid Takbir Udah rutin aja tiap tahun Pokoknya saya takbir Tahun itu Tahun pertama Saya pergi ke Mesir Dan gak takbir Sehingga pas ibu berangkat ke masjid Denger yang takbirnya beda Itu ibu udah baper dulu Ada sejak di jalan Gue nangis Sampai di masjid Kan di depan masjid Bukan di dalam masjid Salatnya Di lapangan depan masjid Ibu tuh nangis Panjang sampai Tetangga-tetangga juga Pada Nenangin Ngehibur Kenapa ibu baper Ibu baper Karena mikirin Kita disana Lebaran pasti Dirantau beda Sama di rumah Di rumah ada opor Ada lontong Ada segala macem Jadi bapernya ibu itu Justru karena Mikirin perasaan anaknya Karena kasihan kepada Putranya Dan kurang lebih Seperti itulah Bapernya nanti Karena mikirin umatnya Karena mikirin nasib umatnya Karena mikirin Gimana keadaan umatnya Nanti di akhirat Kurang lebih kayak gitu Jadi baper Dan ini sesuatu yang Kayaknya Terjadi dalam kehidupan kita Sering Walaupun nanti kita Coba bedain Bapernya kita Sama bapernya Nabi itu Masih Beda Kan Nabi itu 24 jam hidupnya itu Semuanya berpahala ya Bapernya aja Berpahala Nah kita Bisa gak baper Kayak gitu Ke orang lain Baper Alhamdulillah Bapernya karena Kasian teman kita Yang Teman main Barang Teman Mungkin pernah nakal Barang Segala macam Sekarang kita Alhamdulillah Dikasihi daya sama Allah Pengen belajar Memperbaiki diri Belum benar Tapi udah mau memperbaiki diri Kasian sama teman kita Bukan malah benci Makin mereka Kayak Ngedebat kita Ngejelekin kita Ngejauhin kita Kita makin Kasian Akhirnya dengan baper itu Kita jadi Ngemodal banget Buat doa Ya Allah Kasian teman saya Yang itu Dulu kita Barang-barang Sering ninggalin Tola Barang-barang Mungkin hidupnya Hia-hia Selamatkan dia Ya Allah Ini bapernya Nabi Salam-salam Kualitasnya Kayak gitu Walaupun tetap Kalau kita Manusia biasa Kadang bapernya Baper egois Pengen dihargai Pengen Dimenangkan Pengen Diprioritaskan Pengen Dianggap Pengen Gitu-gitu Itu bikin kita Baper Ini contoh-contoh Baper dulu ya Dan kita Karena Belajar Agama ya Teladan kita Rasulullah Pastinya Gak ada teladan yang Lebih utama Daripada Rasulullah Dan Kalau kita bilang Ah itu mah Nabi Kalau kayak gitu Terus untuk apa Beliau diutus Kalau bukan Untuk diteladani Kan Ada orang bilang Ah itu mah Nabi Kita beda Kalau gitu Gak usah Neladani Nabi Kalau gak usah Diteladani Ngapain beliau Diutus Udah Udah aja Allah Turunkan Al-Quran Dalam bentuk Buku Tiba-tiba Ada Dan dibaca Rame-rame Atau tiba-tiba Al-Quran itu Dishare aja Sama Allah Di dalam Handphone Semua Handphone itu Udah ada Aplikasi Al-Quran Bisa juga kan Kayak Misalnya ada Beberapa program Yang kalau kita Beli handphone Pasti ada kan ya Aplikasinya Udah wajib Tuh Dari Android Kenapa Allah gak Share aja Langsung Kayak Misalnya MP3 nya Udah ada Terus Kalau di Komputer Mas Gedar Minimal Office nya Udah ada Kenapa Ngomong gak Ngeser aja Al-Quran Di setiap Handphone Kita Kenapa Gak Ngeser aja Al-Quran Dalam bentuk Buku Lembaran Terus dibaca Rame-rame Dan dicetak Ulang Kenapa Harus ada Nabi Karena kalau Lembaran Cuman teori Tapi tidak ada Visual Teladannya Usuahnya Tuh gak ada Nabi Diutus Supaya Ditiru Nabi Diutus Supaya Dicontoh Nabi Diutus Supaya Diteladani Jadi kalau Kita bilang Itu mah Nabi Kita beda Terus buat Apa Nabi Diutus Itu kan Logika Sederhananya Tapi kan Kita gak Bakalan Bisa Seperti Nabi Emang Gak Bakalan Bisa Sama Persis Kayak Nabi Tapi Kita Tetap Bisa Berada Di Track Yang sama Dengan Nabi Walaupun Jarak Yang jauh Gak Akan Pernah Sejajar Nabi Ibaratnya Ini Perjalanan Kayak Maraton Gitu Mungkin Kita Entah Berapa kilo Ketinggalan Di belakang Tapi Minimal Kita gak Salah Jalan Walaupun Telat Sampai Juga Daripada Kita Berpikir Ah Gemat Pro Saya gak Akan Lewat Jalan Itu Sehingga Akhirnya Gak Sampai Ditujuan Walaupun Kita gak Pro Masih Amatiran Baru Belajar Gak Apa Apa Delat Sampainya Nanti Dibantu Sama Nabi Ketika Nabi Nunggu Di akhirnya Kok gak Sampai Sampai Di surga Nanti Nabi Nyusul Nanti Nabi Akan Bawa kita Kedaraan Di barat Kalau Disurfing Itu Pas Dia Swipe Out Disapu Sampai Ombak Terdatang Neskiunya Minimal Dia udah Ada disitu Daripada Ah Gue males Ternyata Itu Pro Semua Yang Main Akhirnya Kita Di pantai Doang Gak Minimal Dia Sama-sama Beraktifitas Yang Sama Walaupun Ada yang Pro Ada yang Amat Kiran Jadi Nabi Itu Untuk Ditiru Bukan Untuk Dibanggain Doang Rasulullah Apa Sebagai Macam Untuk Ditiru Walaupun Kita Gak Bisa Diru Semuanya Termasuk Dalam Baper Baperan Baperan Itu Bukan Cuman Kebiasaan ABG Anak Muda Doang Orang Tua Juga Bisa Baper Cuman Kasusnya Beda-beda Rasulullah Sallallahu Sallam Sendiri Baper Kok Nabi Bisa Baper Karena Beliau Manusia Masa Harusnya Ideal Gak Baper Baperan Flat Aja Justru Kalau Nabi Itu Bukan Manusia Malaikat Kita Gak Gak Bisa Niru Nabi Justru Karena Nabi Terlalu Perfat Gak Ada Sama Sekali Adegan Adegan Keliruan Lupa Berarti Kita Gak Gak Bisa Niru Nabi Soalnya Terlalu Sempurna Kenapa Allah Mengutus Nabi Itu Manusia Bukan Malaikat Supaya Kekurangannya Menjadi Teladan Buat Kita Kekurangan Nabi 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 Kurang Itu Teladan Buat Kita Contoh Apa Nabi Pernah Keliru Beberapa Kali Malah Nabi Pernah Disegur Allah Beberapa Kali Ada Di Surat Yang Paling Terkenal Abasa Ada Di Surat Antuhal Ada Di Surat Al-Tahrim Ada Di Surat Al-Ahzab Ada Di Surat Al-Tawbah Ada Surat Al-Amfal Ada Surat Al-Imran Ada Surat Al-Baqarah Ada Banyak Surat Yang Negur Nabi Kenapa Kok Ditegur Karena Nabi Keliru Kok Nabi Kok Bisa Keliru Supaya Kalau Kita Keliru Ada Teladan Yang Bisa Kita Tiru Bagaimana Memperbaiki Kekeliruan Bagaimana Menyikapi Orang Yang Keliru Jadi Nabi Benar Dan Kelirunya Aja Teladan Saya Enggak Bilang Benar Dan Salah Karena Nabi Enggak Berbuat Salah Nabi Keliru Iya Beda Salah Sama Keliru Salah Itu Dosa Kalau Keliru Dimaafin Nabi Keliru Iya Tapi Keliru Nabi Teladan Nabi Pernah Salatnya Misalnya Lupa Pernah Salat Harusnya Empat Rakaan Jadi Dua Rakaan Wah Kutanya Nabi Kok Enggak Khusyuk Supaya Kita Kalau Nanti Enggak Khusyuk Bukan Nabi Enggak Khusyuk Kita Kalau Nabi Enggak Menteladani Yang Kayak Gitu Begitu Kita Salah Salat Akhirnya Kita Harus Ulangi Lagi Dari Awal Bayangin Teman Salah Zuhur Karena Riwah Tadi Habis Rapat Akhirnya Salah Zuhur Mikirin Rapat Aja Udah Gitu Dua Raka Salat Aduh Salat Baru Dua Raka Mulai Lagi Dari Awal Kan Berat Kan Buat Kita Tapi Kalau Ada Teladan Nabi Nabi Pernah Kayak Tapi Tidak Memulai Dari Awal Melanjutin Dua Berikutnya Jadi Ringan Kan Buat Kita Justru Kelirunya Nabi Itu Rahmat Untuk Kita Nabi Keliru Rahmat Untuk Kita Supaya Kita Bisa Mencontohi Nabi Dalam Hal Yang Sama Dan Itu Keringanan Dari Allah Termasuk Baper Ada Seladanya Dari Nabi Kalau Kita Tidak Baper Versi Nabi Minimal Mendekatilah Nabi Itu Paling Dan Yang Buat Nabi Lebih Baper Lagi Apa Teman Sampai Turun Atau Sampai Muncul Satu Fiki Baru Namanya Fiki Kunud Nazilah Itu kan Gara-gara Nabi Baper Baper Terhadap Apa Raja Beberapa Orang Utusan Nabi Sahabat Hafiz Al-Quran Yang Dibantai Sama Musuh Di Urul Ma'unah Namanya Di Sebuah Sumur Sumur Ma'unah Itu Mereka Dibunuhin Dihyanatin Tadi katanya Pengen Belajar Da'wah Eh Muhammad Utus Kita Pengen Belajar Islam Begitu Dihutus Di Tengah Jalan Mereka Malah Dibantai Dan Mereka Bukan Para Prajurit Sehingga Bisa Ngelawan Para Dai Para Hadis Para Ulama Yang Bukan Megang Senjata Megangnya Buku Mereka Hafalnya Quran Dibantai Di Tengah Jalan Itu Nabi Baper Saking Baper Nabi For the first time Nabi Melakukan Kurun Najilah Kita Baper Tentang Palestina Kalau kita Mau niru Nabi Kita Baper Tentang Suriah Kita Baper Tentang Irak Kita Baper Tentang Rohinya Karena Baper Itulah Yang disebut Baper Baper Berpahala Dan Allah Suka Baper Kayak Gitu Karena Kalau Baper Kayak Gitu Berarti Udah Nggak Ada Lagi Bahkan Kalau Ngomongin Tentang Yang Suriah Palestina Rohinya Nggak Usah Ngomongin Agama Agama Udah Cukup Layak Kita Baper Ngomongin Kemanusiaan Doang Udah Cukup Layak Kita Baper Apalagi Ditambah Lagi Dengan Iman Dan Nggak Ada Salahnya Orang Baper Karena Iman Saya Baper Karena Sekampung Saya Baper Karena Saudara Ada Saudara Darah Ada Saudara Karena Suku Ada Saudara Karena Persahabatan Ada Saudara Karena Iman Dan itu Semuanya Legal